Hai kami dari Shila on 7 Ya kita banyak-banyak maaf larbatin lah pokoknya kalau terutama ya buat yang bener-bener seneng sama Shila on 7 Shila on 7 akhirnya bicara soal album baru, konser, dan perayaan ulang tahun ke-26 Grup band Shila on 7 merayakan ulang tahunnya yang ke-26 dengan menggelar live Instagram Seperti diketahui, Shila on 7 terbentuk di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei tahun 1996 Duta dan kawan-kawan mengobati kerinduan Shila Gang, sebutan untuk penggemarnya dengan bernyanyi dan menjawab berbagai pertanyaan yang masuk Selama pandemi COVID-19, Shila on 7 tak pernah menyapa penggemarnya dari atas panggung Momen perayaan 26 tahun Shila on 7 di Instagram pun akhirnya terasa lebih spesial Shila on 7 tampil dengan ala kadarnya saat membawakan sejumlah lagu di acara perayaan ulang tahun mereka Duta, Eros, dan Adam meminta penonton daring berkomentar untuk meramaikan acaranya Kamu tuh muncul terus di berita sederhana dulu Oh iya Ya Alhamdulillah kan beritanya baik Alhamdulillah itu rejeki dari Allah lah Iya kan? Iya kan? Shila on 7 belum dapat rejeki uang selama 2 tahun Rejekinya dari Allah berupa berita baik gitu kan Itu kan Alhamdulillah Alhamdulillah banget udah gitu Ya itu tadi gak ngapa-ngapainan kita lagi di rumah Lagu Tunggu Aku di Jakarta berai dan hari bersamanya lalu dibawakan silih berganti di hadapan para Shila geng Shila on 7 diserbu pertanyaan tentang kapan akan manggung lagi di Jakarta oleh para penggemarnya Menjawab hal tersebut, Duta pun akhirnya memilih untuk membawakan lagu Tunggu Aku di Jakarta Pandemi COVID-19 memang membuat para personel Shila on 7 memilih rehat sejenak dari ingar bingar industri musik Sejumlah musisi Indonesia sudah mulai aktif lagi manggung setelah kondisi pandemi COVID-19 mulai membaik Namun, Shila on 7 belum memberikan kepastian kapan akan kembali tampil di atas panggung Duta menambahkan bahwa Shila on 7 akan tetap bersabar menantikan dan memastikan kondisi hingga benar-benar membaik untuk kembali menghibur penonton Selain bernyanyi dan melepas rindu dengan Shila geng Para personel Shila on 7 juga menceritakan kegiatan-kegiatan mereka selama pandemi COVID-19 Eros mengaku hanya mengurusi iguana dan ikan cupang di rumahnya Sementara itu, Duta dan Adam lebih banyak menghabiskan waktu main game bersama Shila on 7 belum mempersiapkan album baru untuk para penggemar mereka Alih-alih menyiapkan album baru, para personel Shila on 7 justru memutuskan untuk menata hidup baru di tengah pandemi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!